mau ke puncak oh iya nanti tak susul ya mau ke puncak dek nah ini ada temennya yang mau ke puncak sedulur jadi jalannya seperti itu ya nah ini pemirsa biar ada gambaran nah ini kita mendaki ke atas ini pelan-pelan menuju ke balai desa Soko di depan itu nanti ada pertigaan tak tunjukkan nah ini kita sudah masuk kawasan balai desa Soko nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemirsa apa kabarnya kembali berjumpa dengan channel sahabat Al-Arib Lura tentunya tak lupa kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir dan juga pekerjaan pada kesempatan kali ini kita kembali akan jalan-jalan virtual kita ajak pemirsa nanti untuk blusuhan desa dan mungkin nanti juga akan kita ajak untuk silaturahmi secara virtual dengan warga yang ada di desa tujuan kita nanti akan eksplor kawasan pedesaan di lereng gunung mundri atau puncak alugoro yang berada di kawasan desa waru kecamatan Jepon kabupaten Bluro Jawa Tengah yang lokasinya itu berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Rembang ini video kita awali dari kawasan simpang pat seso di depan kita itu adalah simpang pat seso atau simpang pat pores Blura jika lurus terus ke arah kota Cepu namun kita nanti akan belok ke arah kiri jadi jalur ini sekaligus nanti adalah jalur menuju obyek wisata waduk tempuran dan juga sayurannya gimana perjalannya? mari kita simak bersama pemirsa sebelum kita review nanti kawasan lereng gunung mundri ini kita review kan dulu perjalanannya mungkin bagi pemirsa ada yang asli sini bisa untuk nostalgia tombok kangen kampung halaman kita nanti akan melewati beberapa desa seperti nanti kawasan desa Geneng desa Mbalong desa Anggersi desa Ngedangdowo desa Puledagel desa Mbacem desa Jatirejo atau Tempuran nanti hingga tembus wilayah desa Soko dan kawasan desa Warunya sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia baik yang berada di dalam negeri yang di Indonesia ataupun juga yang berada di luar negeri khususnya sobat-sobat kita para pejuang devisa negara TKI ataupun TKW yang sedang berada di luar negeri semoga videonya bisa untuk tombok kangen kampung halaman kita berada di kawasan desa Ngedangd ini jika belok ke arah kiri itu menuju kawasan desa Mbalong dan belok ke arah kanan ke arah Kemloko, Jepon nah kita masih lurus terus saja ya mengikuti jalur utama ini menuju ke puncak mundrinya memasuki kawasan desa Gersi ini kita berjumpa dengan para pesepeda rombongan pesepeda ini kawasan desa Gersi ya ini salah satu landscape yang indah di wilayah sini ya ini kita tunjukkan berada di depan SDN Gersi ini di kanan jalan ini ada hamparan luas sawah-sawah dari warga dan ini jalannya juga sejuk karena kanan dan kiri ini ini ada pohon mauninya nah ini kita berjalan pelan-pelan saja ini para petani sedang beraktifitas di sawah ya sedang memupuk apa namanya tanaman padinya ini sebelah kanan bahkan ada yang tandur lagi nah ini suasana tandur pari dan di depan itu di sebelah kanan ada juga yang menjemur jerami untuk pakan sapi nanti dibawa pulang nah ini kita sudah masuk kawasan desa Gendak Dowo ya kemarin sempat viral video saya tentang gadis cantik penjual bengsin nah ini kita kasih tau ya jualannya itu berada di sebelah sini nah ini di sebelah kiri jalan ini nah ini halo Dek sebelah kiri jalan itu tempat bengsin yang viral namanya Dek Sinta pemirsa sudah tau jalurnya jika mau beli bengsin silahkan lewat jalur ini ya ini masuk kawasan Gedang Dowo sampai di kawasan ini jalan yang kita lalui alhamdulillah jalannya bagus ya jalan cor-coran seperti ini dan ini kita sudah masuk kawasan desa Pule Dagel di depan itu kanan dan kiri jalan adalah kawasan pasar Pule atau terkenal dengan sebutan pasar lambangnya nah ini kawasan pasar lambangnya ini karena sore hari pasarnya tutup ini di sebelah kanan dan itu kan ada pertigaan ya pertigaan itu jika belok ke arah kiri menuju ke desa patalan yang bisa tembus ke wilayah desa tambak sari bisa tembus ke jalan raya belura rembang jika kita belok ke arah kiri bisa tembus ke belura kotanya dari sini kita masih ke arah utara untuk menuju ke dataran tinggi di kawasan puncak mundri dan ini pemirsa sebelah kiri jalan bangunan puskesmas puledagel mungkin bisa untuk nostalgia bagi pemirsa yang di perantauan yang asli kawasan sini terpantau di sebelah kanan jalan balai desa puledagel ini balai desanya ya bersebelah dengan sekolah ini jika belok ke arah kiri juga sampai kawasan lorong-lorong di pedesaan di kawasan puledagel namun mungkin untuk secara spesifik belusuan ke sana besok-besok jika waktunya longgar karena tujuan kita ini menuju ke puncak mundrinya ini SD puledagel masih berada pada jalur cor-coran kita akan melihat sampai mana ini jalur cornya dan ini ternyata sampai sini sudah lepas ya kita masuk jalan asfal dan terpantau di sini beberapa sudah ada yang berlubang sebentar lagi kita akan masuk kawasan desa Mbah Cem kita masuk kawasan desa Mbah Cem jadi pemirsa kabupaten belura itu terdiri dari 16 kecamatan dan salah satunya adalah wilayah kecamatan Jepon ini ya ini sebagian pedesaan yang berada di kawasan Jepon utara kita review untuk pemirsa ini ada pertigaan jika belok ke arah kanan itu bisa tembus wilayah kecamatan Bogorjo lewat desa Mbah Cem desa Sarirejo desa Karanganyar desa Gumbang tembus desa perantaan dan bisa tembus ke kawasan kecamatan Bogorjo kota beberapa waktu lalu jalur itu sudah pernah saya review kan masih berada di kawasan desa Bacem nah itu samar-samar di depan itu sudah terlihat perbukitannya karena karena kawasan mundri itu sendiri merupakan salah satu puncak tertinggi yang ada di wilayah kabupaten Blura untuk jalannya masuk kawasan sini beberapa sudah ada yang jelek mungkin bagi pemirsa yang menggunakan kendaraan pendek seperti sedan harus betul-betul hati-hati dan waspada jalan di kawasan sini lumayan rame karena ini merupakan satu-satunya akses dari warga di kawasan sini untuk menuju ke kota desa-desa yang sudah saya sebutkan tadi aksesnya juga lewatnya jalan ini ini kita sudah masuk desa Jatirjo di depan itu balai desanya ya kita akan tunjukkan nanti ini kebanyakan rumah-rumah di sini rumah Joglu rumah Limasan dan juga rumah Bekuk Lulang ini seperti ini salah satu contohnya di sebelah kanan jalan rumah khas Deso sebelah kanan ini merupakan sekolahan yaitu SD Jatirjo dan ini adalah pasar tradisional cuma bukanya pada saat pagi saja ini ada Tugu atau Gapura selamat datang di Desa Jatirjo ini ini akses jalannya sedulur masuk kawasan Desa Jatirjo menuju ke Desa Tempuran ya dan itu perbukitan itu yang ada tower-towernya fokus di sebelah kanan ya itu nanti tujuan kita akan naik ke arah sana itu dataran tinggi di wilayah Sayuran di depan ini ada pertigaan jika belok ke arah kiri itu menuju kawasan Waduk Tempuran untuk menuju ke Desa Wisata Tempuran kita melusuk ke arah sini lurus ke arah kanan ya pokoknya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu mendukung channel ini sehingga bisa terus berkembang hanya sekedar channel belusuan Desa mari kita jadikan satu semangat satu visi dan misi untuk muri-muri budoyo jawi atau untuk menjaga kearifan lokal dan juga belusuan kendesa silaturahmi secara virtual dengan warga di desa sekedar untuk tobo kangen kampung halaman untuk menuju ke kawasan dataran tinggi memang kita harus menempuh sebuah perjuangan dan salah satunya adalah medan yang terus naik dan menanjak ini kita mulai naik di kawasan sini masuk kawasan sini terpantau untuk tanahnya adalah tanah merah di depan itu ada mobil yang naik dan kita mengikuti dari belakang suasana sore hari ini waktu menunjukkan sekitar pukul 16 lebih 30 menit kita terus berjalan untuk mendekati kawasan perbukitannya ya aksesnya seperti ini ini menuju kawasan desa Sokol salah satu jalan yang terjal seperti ini di depan kita ini itu mobil yang naik dan ini ada motor juga yang turun dari atas betul-betul dibutuhkan perjuangan bagi saudara kita yang mungkin ingin pergi ke kota dengan melihat akses yang seperti ini dan terpantau untuk lampu penerangan jalan pun disini sepertinya minim atau bahkan tidak ada ya lampunya mungkin saat malam hari akan gelap inilah suasana di pedesaan di lereng pegunungan atau di lereng perbukitan sayuran ya ini kawasan desa Soko jadi perjalanan ini kita terus menanjak terus naik karena tujuan kita untuk menikmati indahnya alam di dataran tingginya ini sebelah kanan salah satu rumah warga yang sangat klasik sekali mungkin ada yang pemirsa asli sini bisa menjelaskan rumahnya siapa itu kok sangat megah ini ada tulisannya Pak dari tangglet ini arah puncak mundri terus mereka lurus mereka ini yang mereka ini juga Soko Banyu Banyu Banger Pelantungan ini berarti mereka terus Soko Matur Pak mau gak Pak nah ini arah mundri masih ke arah sini Masjid Jami' Al-Ikhlas Desa Soko ini disini ada salah satu masjid yang indah di kawasan Desa Soko dan nanti ini merupakan tanjakan yang terakhir yang lumayan ekstrim di kawasan sini kita nanti akan menuju ke kawasan Balai Desa Soko kita tunjukkan beberapa waktu lalu kita juga pernah go sudah kita reviewkan tapi pas naik sepeda di kawasan sini nah ini kita mendaki ke atas sini pelan-pelan menuju ke Balai Desa Soko di depan di depan nanti ada pertigaan tak tunjukkan nah ini kita sudah masuk kawasan Balai Desa Soko nya ini sebelah kanan Balai Desa Soko dan ini pertigaan ikonik di kawasan sini ya nah ini belok ke arah kanan itu menuju ke kawasan Sayuran atau Warung Luur Meluro juga ke arah sana bisa juga ke WDP Garden yang beberapa waktu lalu pernah tak review kan dan nanti tujuan kita berada di puncak mundri yaitu yang belok ke arah kiri ya guys mungkin untuk perjalanan kita ini kita tutup sampai disini ya nanti kita lanjut konten yang kedua biar tidak terlalu panjang kita nanti akan menuju ke puncak mundrinya terima kasih yang sudah selalu menyimak tetap semangat salam sehat segera wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh